Bocil-bocil ini imajinasinya emang jago-jago ya guys ya Oke, apa? Lah, Fari temuin Secret Room Yo, what's up guys? Ketemu lagi di channel Hayogo Dan hari ini kita akan memainkan game Upin dan Ipin dari Roblox Jadi di video kali ini kita bakal mengunjungi kampung Durian Runtuh Dan gue bakal tunjukin satu tempat rahasia di game ini guys Oke, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain Dan terima kasih banget buat temen-temen yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini Buat kalian yang mau join grup Roblox dan Discord Gue ada taruh linknya di bagian deskripsi Siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys Oke, langsung saja kita mainkan gamenya Oke temen-temen Jadi hari ini kita bakal berkunjung ke kampung Durian Runtuh Dan gue lagi bersama temen-temen Kita bakal menyapa Upin dan Ipin guys Sekaligus keluarga-keluarga yang ada disini Nah, jangan pada mandi woy Kita mau berkunjung Kita masuk dulu Ini rumahnya Upin Ipin ini guys Nah, kalian pasti udah tau ya Warnanya hijau seperti ini Woy kalau masuk itu permisi dulu Jangan gerebek kayak gini guys Parah Dan ini ada foto-fotonya temen-temen Sepertinya foto-foto pembuat gamenya Dan disini ada lah Si Upin Ipinnya rupanya nonton Tom & Jerry guys Atau si opahnya ini yang nonton Tom & Jerry ya Bisa jadi Nah, kita coba masuk dulu ke dalam ruangan yang kiri ini Ini ruangannya Kak Ros Sepertinya Dan dia dandan disini temen-temen Apakah Kak Rosnya sembunyi di dalam lemari? Oh, kagak bisa guys Lah, ini siapa? Si FDK Bisa menelit kesini toh Oh, wala Kak Rosnya kagak ada disini Woy, gue kagak bisa keluar woy Woy, nyangkut woy Tolong, tolong Lontong Makanya guys ya Ini jadi pelajaran buat kalian nih Jangan masuk ke ruangan yang sempit kayak tadi Bentar kejepit Oke, kita masuk lagi ke ruangan ini Dan ini sepertinya ruangan Upin dan Ipin guys Dan ini kalian bisa lihat ada boneka-bonekanya disini Dan ini kursinya Upin Ipin Yang lagi didudukin sama si Frakes dan Iman tadi Kita bakal jalan lagi temen-temen Kita lihat ke ruangan yang mana Sebelah kiri dulu Oh, ini sepertinya ruangan opah ya Yah, si joblarnya Masuk ke dalam lemari Gimana ceritanya Woy, jangan masuk situ guys Ntar kalian pada nyangkut loh Parah Dimarahin opah Gue kagak tau ya Lalu ini ruangan apa? Oh Ini ruangan apa guys? Disini ada tulisan Ros Putriku Kata si X-Men Kalau di film Ini secret room-nya Ruangan rahasianya guys Oke, kita balik lagi ke dapur Disini ada tong sampah Ada penyapu juga Dan ini ada Esan Si opas Lagi makan di rumah Upin-Ipin Buset Itu sayurannya Jangan lu injek Fahri Kagak bener Dan di rumah Upin-Ipin Selalu ada Ayam goreng Ya ampun Di injek-injek dong Parah Gero-ger Itu LPG Hati-hati Ngomong-ngomong Ini LPG-nya kok Berasap Gini guys Jangan ada yang nyalain api Oke, kita coba Oke, kita coba kesini lagi Sekarang Disini ada apa? Oh, disini ada kebunnya Opah dan Kak Ros Yang biasa bantu Opah guys Dan ini apa ini? Tanaman apa ini? Wortel sepertinya Lalu ini pisang Buset Mau ngambil Boleh guys Tapi izin ya Jero Jangan langsung dimakan Dan ini ada pondok kecil Buat santai Biasanya kalau orang berkebun Atau Di sawah-sawah gitu Biasanya ada guys Tempat kayak gini Jangan dirusakin Woy Yaelah Oke Kalau gitu kita kembali lagi Ketempat awal Sepertinya udah semuanya Dan Disitu ada siapa? Loh ini si Vince Galvan Kenapa sendirian Disini Dan itu ada toko Temen-temen Tapi tokonya masih kosong ya Kagak ada apa-apa Nah sekarang Kita berkunjung aja Loh ada Ipin guys Ipin KW Ini si Opas lagi Yaelah Ipin KW Woy Parah Ini bukan Ipin yang asli guys Ipin yang asli Kagak kotak kayak gitu Loh Ini kok di rumah tok dalang Bukan pohon rambutan guys Malah pohon apel dong Dan ini ada apa nih guys? Ada Rainbow Loh tapi kayaknya Bukan Rainbow Loh guys Coba kalian keluar dulu Iman Domba FDK Keluar dulu Nah ini bukan Rainbow guys Ini ayam betina ini Rainbow mah warnanya kagak Kayak gini Kalau ada Rainbow Hati-hati ya guys ya Sendal kalian bisa hilang X-Men Ini rumah tok dalang Ntar hancur Kena lu panjat Kayak gitu Dan ini Oh alah Pada nonton anime dong Tok dalangnya Wibu Bisa jadi ini guys Gue juga curiga ini Kenapa di TV Tok dalang Ada anime Kayak gitu dong Parah Kemungkinan besar Wibu itu Tok dalang Oke Dan disini Kamarnya Tok dalang guys Ada kamarnya Tok dalang Kita bakal lanjut lagi Ini dapurnya Ini LPG nya juga Kayak berasap gitu ya Rata-rata LPG disini Itu berasap gitu guys Wah-wah Bisa-bisa meledak ini Ntar Tuh kan Ada asapnya Di bagian belakang loh Parah Dan ini Oh rupanya Ini masjid guys Ini masjid Lalu ada tok dalang disini Jagain nasi kotak Ada Cipanda juga Yang lagi bantu Tok dalang tadi guys Oke kalau gitu Kita masuk dulu Oi Mesti bersihin badan dulu Jangan langsung masuk Nah Ini masjidnya Lumayan luas ya guys Ada Goku Dua orang Yaelah Si Groza Sama Opas Goku nyasar Masuk masjid Ya ampun Avatar kalian Kocak-kocak loh guys Asli Oke guys Kalau gitu Kita keluar dulu Dan kita bakal Kesana Kita bakal coba Kesana Sepertinya Sepertinya Itu tempat Uncle Mutu Jualan guys Iya Ini Uncle Mutu Biasanya jualan Disini nih Tapi Uncle Mutunya Kagak ada Oke Dan disini Ada Nyen Cat Ini Gero Daniel Kalau kalian kagak tau Ini namanya Nyen Cat ya Beli nasi Lemak Satu Lah Di motornya Angkel Mutu Ada Gojek Si Fernan Dan ini Sapi Loh Free wifi Oh walah Kok free wifi Tapi tempelannya Disapi Free sapi Kali ya guys Bukan free wifi Ini mah Oke lah Kalau gitu Kita coba lagi Kesini Ada lapangan Sepak bola Sepertinya Oke Lah Kagak bisa lewat sini ya guys Kayaknya kagak bisa Ada jalan masuknya ini Nah disitu tuh Jalan masuknya Dan gua Lebih milih Masuk tim merah guys Karena Tim merah itu Udah 8-0 Jadi auto win guys Kalau masuk tim merah Tim biru Lus Ngomong-ngomong Disini ada lapangan lain juga Ada lapangan badminton Sepertinya Atau lapangan Voli Ya ini ya Ini rumah Esan Yakin Atau rumah Mei Mei Ada bunga-bunga Kayak gini nih Gua juga kagak tau Kagak ada tulisan ini Oh rumah Esan Yaudah lah Kagak tau deh Intinya rumah orang guys Dan disini ada TV Tapi Kagak nyala TV nya Ini kamar Temen-temen Juga kagak ada orangnya Sepertinya lah Upinnya tumbuh rambut Nani What Oh no Upin Akhirnya rambutmu tumbuh Astaga Opas Opas Kocak ini dia Oke guys Sepertinya itu aja Dan kita bakal berkunjung lagi Kemana Itu ada pasar Disitu Gua coba liat Oh itu dia guys Yang gua cari-cari Sekolahnya Upin Ipin Dan temen-temen Tadika Mesra Tadika Mesra ya temen-temen ya Namanya ya Nih Ada gambar pelanginya Ada gambar awannya Lalu ada Loh Namanya Tadika Jonas Hah? Lah Tadika Jonas berarti Tadika Jomblo Ngenes Kagak bener ini yang buat gamenya Harusnya itu Tadika Mesra dong Ya ampun Cikgu Jasmine Cikgu Melati Halo Kayo gua mau sekolah ini Lah Cikgunya kagak ada guys Libur guys Kalian ngapain Datang ke sekolah Kalau libur Oh diganti gurunya guys Diganti sama Joblar ini Gurunya gaulu banget Pakai kacamata Ada rainbow-nya Oke Kita lanjut lagi Ke ruangan sebelah Wah-wah Cikgunya kagak ada ini guys Cuma ada murid-muridnya Kata Cipanda Si Hewunya lagi kerjain PR Tapi PR-nya kagak ada woy Atau mata gua yang kagak bisa lihat PR lu Dasar Bocil-bocil Ini imajinasinya emang jago-jago ya guys ya Oke Apa? Lah Fari temuin secret room Oh lah Ada hantu What? Oh Allah Kok bisa ada setan guys? Ini lagi cosplay kali Cikgu Jasmine ya guys Mungkin lagi cosplay Oh Allah Udah lah guys Gua kagak berani main game ini lagi Upinnya jadi guru disini guys Cuma upinnya udah ada rambut Oke kita liat lagi disini Ini ada kebun temen-temen Ada yang lagi mandi nih temen-temen kita Buset dah Ada bebek Ada bunga teratai juga Pada semangat banget berenangnya ya kalian ya guys ya Dan kita liat lagi disini Ada kaktus temen-temen Ada kaktus Dan ini juga ada bunga-bunganya disini temen-temen Lah ini bunga matahari Kenapa gambarnya seperti ini Oi temen-temen jangan halangin dulu Gua mau tunjukin ke temen-temen kita yang nonton di youtube Mukanya mirip siapa? Mirip lu blok seret Kagak muka dia lebih serem blok seret Liat aja tuh senyumannya Kalau luma masih gigit mawar Oh wala bunga matahari apa ini guys Ini kayaknya tadika mesra versi horror ini Tadi aja kita ketemu hantu loh guys Waduh gua kagak mau lagi Masuk ke tadika jones parah Oke guys kita bakal ke pasar ini Kemungkinan si mailnya ada di pasar ini guys Oke ada tulisan welcomenya disini Dan ini pasarnya guys Loh temen-temen kita pada jualan dong Si grozanya lagi jualan bloksi cola Lalu chipandanya Jualan air lemon sepertinya Mahal banget woy 20 ringgit Waduh Dan ini si domba lagi jual ayam goreng Pak darkness Buset Pak kegelapan Lalu ini apaan? Oh ini tempat gorengnya sepertinya Dan ini Loh ada durian loh guys Ini musangking kayaknya guys ya Oke Beli sekarang durian Diskon 50% Dijamin sedap Buset Diskon 50% Kagak tanggung-tanggung Nah ini ada bapak siapa ini guys Halo bapak Jual apa dia? Jual kentang dan apel sepertinya Ini kentang apa? Bukan ini Atau buah pir ya Gue juga kagak tau guys Nah ini mail Loh 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 Nama aslinya itu bukan Maili dong Nama aslinya kan Ismail Bin Mail Kalo kagak salah guys Lah kenapa ini Maili? Maili kan preman terkuat di dunia Youtuber Indonesia dong Ya ampun Nah Mailinya ada di belakang Oh wala Galak banget mukanya guys Dan ini Si Fahri nya lagi jualan siomai temen-temen Berapa ini harga siomainya? Kagak kelihatan Buset motornya standing Groza Ini motornya motor sport lagi Ya elah Lah si Opasnya nyamar lagi Jadi mail sekarang dia guys Ini si Opas banyak banget Avatarnya Lalu ada jual Rubik Pikachu Lalu mainan Roblox disini Lalu ini ada Krak telur juga disini Si Frikes yang jual ini Sepertinya temen-temen disini Ini kalian ngapain disini guys? Husna Waduh ini telurnya gede banget guys Ini telur ayam apa? Telur burung onta ini Disini ada Gero Gero lagi jual Sate kah? Iya sate guys Sate Pak Dami Loh bukan Pak Gero ya? Ini lontongnya gede banget loh guys Kalian perhatiin Baik-baik Buset dah Ini lontongnya Kalau tabok kalian Pasti lebam ini guys Gede banget Lalu ini ada Gengen Fried Chicken Dan kali ini si Gilang yang jual guys Lah Ini si Joblar sama X-Mennya Fusion Kata si Cipanda Ya ampun Woy Kalian duduknya jangan barengan gitu Ntar kursinya patah woy Lah ini tiga kembar ini guys Ada FDK Frikes Dan Hewu Rambutnya sama semua dong Oke guys Kita lanjut lagi Sebelah sini ada apa ini guys Oh Burger Siapa yang jual disini Yang jualannya bakal bangkrut ini guys Soalnya Kelihatannya mereka kagak bawa dompet semua ini Kacau Mencurigakan ini muka-mukanya ini guys Tuh Liat tuh Tapi kalian jangan pernah menilai orang Dari penampilan ya guys ya Ingat ya Itu penting banget guys Gue cuma bercanda aja tadi Geroger Kenapa geroger Bagi uang dong Tiga hari kagak makan ya Yaelah Kasian gerogernya temen-temen Tiga hari kagak makan Tapi badannya berisi Mencurigakan ini guys Oke lah temen-temen Sampai disini dulu videonya Terima kasih banget Buat kalian yang sudah menonton video ini Sampai akhir Gue berharap dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat-sehat saja Dan tetap bahagia Jangan lupa untuk like And see you in the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video